So ya, Bloxfruit udah confirm kalo bulan ini ada update Yes, gue liat langsung dari Rip Indra nya langsung temen-temen Kalian bisa liat, coming this month di repost sama si Rip Indra Berarti ya udah confirm bulan ini bakal ada update baru Cuman kita gak tau kapan, bisa jadi Halloween, bisa jadi bahkan sebelum Halloween Bisa jadi bahkan setelah Halloween, dimana akhir-akhir Oktober lah Mungkin 30, mungkin segitu temen-temen ya Tapi ya gue gak tau, lebih baik kita tungguin aja yang pasti Gila ini banyak banget yang pengen ngomongin sih Sumpah update-nya bisa dibilang lumayan banyak Walaupun ada beberapa yang gak dikasih liat secara langsung sih Kayak misalkan ini nih Look at this man, ini pedang baru nih Gue baru liat ini, pedang baru Lalu ini pulau baru, udah pasti karena udah dikasih juga tadi kan pulau baru nih Ya baru Oktober 7 pak, belum lama anjir ya Ini pulau baru Ya ini ada aja, jadi ada pulau baru dan Kalau kalian gak tau pulau baru dimana Kalian bisa liat dari gambar ini Ya pulau barunya disebelah trailer pak Kalian bisa liat nih, ini kan trailer pak kan Berarti bener-bener disebelahnya percis oke Dan kalau gue rasa Ini tadinya ya, tadinya ya Gue kira ini tuh kayak, gue kira Ya mungkin kayak Marijoa gitu loh, mungkin Ya gue kira gitu kan, kayak Marijoa Mungkin mereka bikin kayak mirip-mirip Marijoa Tapi ternyata, no men, setelah gue liat-liat ini kayak ada gerbang gitu kan Gue gak tau ini gerbang apa, emang cuman kayak Kayak, ya batu gitu doang ya Kalau kayak batu gitu doang, kemungkinan besar ini kayak Alabasta sih, iya gak sih? Soalnya kalian bisa liat lah dari bentuk-bentukannya gitu kan Kayak padang pasir, segala macem nih Jadi ya, anggapan gue ya ini kayak mirip-mirip Alabasta Atau ya kayak yang tadi gue bilang Kalau gak Marijoa atau mungkin I don't know, Water 7 baru, I don't know Kalau menurut kalian, ini pulau apa sih? Kalian bisa komen di bawah aja temen-temen ya Ini pulau apa Kalau gue bilang sih ini kayak Alabasta sih The new Alabasta lah, misalnya kayak gitu So ya, itu untuk pulau baru Ya yang pastinya ada level baru juga Tapi gak dikasih tau sampe level berapa Lalu ini tadi yang gue bilang ada pedang baru juga nih Gue juga gak tau nih pedang baru dari mana Kayaknya dari bossnya sih Kemungkinan besar dari bossnya Tapi bentuknya kayak angkor gini cuy Kayak jangkar kapal, iya gak sih? Ini gue curiga bakal ada kayak ada boss baru gitu Boss apa sih? Kayak semacam Sea event baru ya Jadi kan kalau sea event ada kayak Sea beast gitu kan Ada rumbling Cuma mungkin sekarang nanti ada Sea event baru, ada boss baru Gak tau mungkin ya Makanya dia ada bentuknya kayak gini Bentuknya kayak jangkar kapal anjir Jadi ada kemungkinan hubungannya sama laut Menurut gue segitu So, ya ini juga ada lagi Kalau kalian scroll-scroll ke bawah Kalian bisa baca nih Beberapa transformasi Jadi ada senjata-senjata yang efek-efeknya udah jadul banget gitu kan Mungkin kayak solken atau apa Nah itu ada yang baru ya Efek-efeknya ya di rework lah Istilahnya kayak gitu lah Dan gila di reworknya bagus sih Nah ini ntar kita ngomong Ntar-ntar kita bahasin ya oke Buah iblis baru kita bahas nanti Gila nih buah iblisnya Sumpah pak Gue udah liat di game robot Anjir OP banget cu Gila Keren banget sih Keren banget sumpah Ya ini yang tadi gue bilang Beberapa Apa sih Weapon-weapon yang jadul dulu Nah di rework jadi kayak gini Gila bagus banget Iya gak sih Efeknya jadi keren co Yang tadi cuman Iya kan bisa liat lah Efeknya gaji gini Kalau sekarang sih gaji dulu sih keren ya Cuma sekarang ya Udah outdated banget cuy Dirubah juga sama Bloxhood Jadi bagus ya Gila liat gak sih Keren banget efeknya anjir Mantap mantap ya Untuk para developer Bloxhood Mantap sih Yang lama-lama di rework-rework juga Jadi gak ketinggalan zaman banget lah istilahnya Karena ini kan Bloxhood emang Udah game yang agak lama gitu kan So Yes Sekarang kita akan ngeliat Devil Fruit barunya The Mammoth Oh my god Eh gak ngejam pake lagu Imagine Ya Mammoth Pak ya Anjir Kalian bisa liat Bentukan mamotnya pak ya Look at this man Look at this beast man Oh my god Ini keren banget anjir Ya walaupun Mammothnya kayak Keliatannya kayak Apa ya Dibilang kayak Cyber-Cyber gitu Gak juga sih Ya Apa ya Gue kayak robot gitu lah Kayak cyborg ya gak sih Kayak cyborg mamot Mungkin kayak gitu ya Mungkin Mungkin konsep mereka Mammothnya tuh mirip-mirip Kayak cyborg gitu Tapi makanya kayak gini Matanya merah lah Terus ada kayak Glowing-glowing Tapi Gila Kalau kalian liat dari Trailer ininya ya Gue gak tau nih trailer Apa enggak sih Showcase sih Si gamer robot ya Kalau kalian mau liat Ntar gue kasih linknya Di deskripsi juga Ya kalian bisa liat lah Ini Gila nih Keren Mammothnya gila banget Liat sih efeknya Liat tuh Oh my god Nih Gue kasih aja suaranya lah Tapi copy it gak sih Copy it kayaknya Jangan pake lagu lah Beuh gila Look at the effect man Look Efeknya apa ini anjir Look Gila nih Udah editingnya keren Gitu kan Terus emang Emang devil robotnya Gila juga Liat bayangin Dari atas bisa lompat gitu coy Gila Ini kayaknya leopard Bakal tergantingan sih Kalau menurut gue sih Rest in peace leopard Ini boy abis ini keluar Kayaknya leopard Rest in peace anjir Karena Karena OP banget Kalau kalian nonton Nonton terus ya temen-temen ya Itu kan ntar Si ini bakal showcase nih Kita Kita liat dikit aja lah ya Kita liat dikit aja Kalau kalian mau nonton penuhnya Kalian bisa Nonton ke Si gamer robot aja oke Iya kan bisa liat tuh Serangannya Gila Liat-liat efeknya cuy Liat nih Ini sebelum dia berubah Jadi Disini ada kayak Transformers juga Jadi ya ini Boy Abis Zohan temen-temen ya Jadi ya sekali lagi nih Bagus banget Blockthrude Mulai Apa ya Mulai banyakin Developer-developer baru Itu Zohan Apalagi kayak Ancient Zohan Atau Mythical Zohan ya temen-temen Itu Itu bagus banget Karena emang One Piece Itu sekarang lagi yang OP-OP Itu tuh kebanyakan ya Emang Zohan Jadi kayak misalkan Si Kaido gitu kan Gear 5 Nika-nika Nah itu gak tau kapan Itu Blockthrude Nah siapa tau Di update kali ini juga Tiba-tiba ada Nika-Nika Tapi gak mungkin sih Karena Nika-Nika itu pasti Bakal jadi thumbnail mereka Dimana-mana Kalau update si Blockthrude ya Ada Nika-Nika Wah itu pasti thumbnail baru Itu buat mereka itu Jadi kayaknya Nika-Nika Bakal Bakal Mungkin masih lama Nika-Nika ya Ya Yang pasti banyak Zohan-Zohan Yang OP-OP lah Sekarang di One Piece ini Sekarang temen-temen ya Jadi Makanya Ya Blockthrude Pengen masuk ke sana juga Jadi Banyakin Buah-Iblis Buah-Iblis Zohan yang OP-OP Kayak mamut ini Anjir Terus udah ada Leopard Gitu kan Jadi Wah keren banget sih Gila efeknya Kalian bisa liat tuh ya Buah Liat Look at the effect men Jadi kalian sebelum Transform aja Itu kalo kalian pake skill Kalian kayak Tuh Berubah jadi mamut Anjir Berubah jadi mamut sementara Terus balik lagi ke manusia tuh Anjir tuh Itu efeknya detail banget pak Anjir keren banget cu Sumpah Itu keren banget sih Sumpah Efek-efeknya menurut gue keren banget Belum lagi Skill-skillnya juga nih Ntar ada yang lompat nih Yang mana ya Yang X sama si C ini Anjir keren banget Eh Tuh Buah Gila Boah Anjir itu Dimentalin ke atas bro Ngeri banget gitu kan Ada lagi yang Eh Tuh Nyerang ke bawah gitu Oh itu Itu buat kombo gila sih Itu buat di kombo Gila banget Dan itu gue yakin Areanya pasti gede banget bro Apalagi kalo udah transform ya Ini belum transform aja Area udah segede itu Yang tadi Skill Z nya Ini kan Ini skill Z kan Yang cutter Ya ini cutter kan Tuh Ini aja udah gede Liat areanya udah gede cu Walaupun dia kayak V gitu kan Itu Itu udah gede menurut gue Nanti pas udah transform Eh gue kasih liat dah Ini skill mobility nya Ini sebelum transform kan Iya ini sebelum transform Skill mobility nya kalian bisa liat nih Jadi kayak semacam dia Kayak ngecas gitu lah Jadi itu Efeknya keren banget Anjir Sumpah efeknya Efeknya keren Gue gak bohong Efeknya keren banget Oke Pas udah Pas udah transform Gila Look what is that men Look What is that Apa itu 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 kalo kalian lagi main ya Ketemu user mamut Lompat dari atas anjing Itu What the hell men Lu pasti langsung kaget Anjir Kalo visinya gak kuat Keres anjing Langsung Force close Atau langsung DC Itu Udah efeknya gila banget Apa ini cowo Bisa liat nih Dari atas anjing itu Buat ngegang orang Enak banget anjing Liat liat Kita liat Liat dari atas nih Bam anjing Itu orang yang dibawa Gak tau apa-apa Lagi lewat doang Udah cowo Komputernya ngecres anjing Ini pas berubah Ayo liat liat Pas berubahnya nih Berubahnya juga Beuh Udah macem-macem House Hoku Haki Anjir Look What is this man Wuh Anjir Keren banget Ini Gue gak pake Suaranya Karena ya Ini Videonya si gamer robot Kalo kalian mau nonton penuh Nonton ke gamer robotnya aja Tapi gue yakin Udah pernah nonton sih 2M view Anjir Dan ini juga udah 9 hari lalu Jadi gue Gue rasa udah pada nonton semua lah ya Tapi sayangnya Kalo kalian berubah gitu Dia gak ngedamag ya Liat tuh Eh tuh ngedamag gak sih Eh ngedamag deh Jadi kalo kalian berubah aja Transform aja Itu ngedamag cuy Look at this man Tuh Langsung in combat Berarti ngedamag Walaupun kayaknya gak gede sih Tapi tetep aja cuy Ngedamag cuy Mungkin ngestun ya Jadi kayak mirip-mirip How Sokwak Wuh anjir Stumpetnya Liat Gila skill mobilitynya Lari anjir Itu Coba Bayangkan kalian lagi main gitu kan Ketemu user mamut Ngecas anjing Jadi Johnson Cok Ini Bayangin Kalian lagi main Blok fruit Tiba-tiba ada Ada user mamut Jadi Johnson Lari ke kalian Kalian ngapain anjir Ini lari kenceng banget loh Kalo kalian liat Ini lari kenceng banget anjir Look at that man Mungkin secepat Secepat leopard mungkin Atau bahkan lebih cepat I don't know Dan itu Itu ngedamag lagi anjir Look bisa ngedamag Terus-terusan anjir Gila OP banget anjir ini Gila Makanya gue bisa bilang Ini kayaknya Mamut ini keluar Kayaknya leopard Tres in peace Tres in peace Bayangin Gajah lompat Gue baru nyadar Gajah lompat Kapan lagi kalian bisa liat Gajah lompat anjir Cuman di block Surut bro Gajah lompat Anjir Kalian bisa liat bro Dia bisa M1 Anjir Look Itu teriak M1 yang terakhirnya Anjir Sakit tuh gila M1nya sakit Sakit banget bro Lo kedat man Wah anjir ini Ya ini Ya ini Kayaknya ini keluar Leopard Tres in peace Anjir Ini kayaknya bakal diatas Leopard sih Harganya ya Apalagi kalo baru keluar oke Kalo trading trading itu Ya udah pasti lah Buah iblis baru Pasti harganya meroket banget Anjir Jadi kalo kalian mau nabung Dari sekarang boleh sih Kalo misalkan kalian mau trading trading Silahkan ya Mungkin Berapa 2 Leopard mungkin I don't know 2 atau 3 Leopard mungkin I don't know Tapi yang pasti Harganya bakal mahal banget sih Anjir Gila Pas udah berubah nih Makin Bro Bro Ini Bro ini lebar banget loh bro Ini kalian keliatannya kecil Karena dia jadi mamut Anjir Kalo kalian kecil Ini lebar banget Anjir Sumpah kalo kalian kayak Kecil tadi tuh Kayak yang kecil ini Itu segini Sampai segini Ini kalian lama ini lari Sini coy Jadi ini area ini gede banget Anjir Gila nih bro Apa-apaan lagi Terus tadi Gue sempet liat Dia lompat Look at that man Look at that Itu bukan skill ya Itu bukan skill Jadi pas dia jatoh Bam Ada efeknya Anjir Wah Gila sih Ada efeknya Karena dia mamut gitu kan Gede Gajah gitu kan Jadi pas dia lompat ke atas Dan dia jatoh ke bawah Gila Itu gue gak tau Ngedamage apa enggak sih Karena kayaknya kita gak dikasih liat deh Ngedamage apa enggak Iya Kayaknya kita gak dikasih liat deh Tapi gue rasa ngedamage sih Kemungkinan besar ngedamage ya Wah gila efek-efeknya Keren banget Anjir Sumpah Detail-detailnya keren sih Wuduh nabraknya tuh Kalian bisa liat ya Ini bakal gue cepetin aja Kalau kalian mau liat Liat di gamer robot aja oke Begila Oh my god Efeknya bro Bro Sumpah Ya ini The new The next gen lah Bloxroot next gen ya Jadi ntar kita Expectnya Bakal Boya Bliss baru Bakal kayak gini-gini cuy Gue berharap sebenernya Lebih dari satu devil fruit sih Karena ini kan update Lama banget ya Anjing nih Setahun cuy Update cuman Satu Anjing Iya gak sih Update dari Januari Baru Oktober Baru update Anjir berarti udah mau setahun coy Cuman satu update Dan satu devil fruit That's it man Tapi ya gue ngerti sih Dia Dia bikin pulau baru pertama Ya kan Udah gitu dia Nge-rework Yang lama-lama juga gitu kan Yang tadi gue bilang nih Dia nge-rework Pedang-pedang yang lama Yang kayak begini Jadi ya Ya emang kerjaan mereka Sebenernya banyak sih Cuman Selama hampir satu tahun Hanya satu devil fruit men I mean Paling tidak awakening lah Anjir Iya gak sih Paling gak ada awakening baru Kayak satu aja gitu Apa kayak yang Terserah kayak apa Devil fruit yang bisa di awakening Awakening lah anjir Tapi ya Ya udah lah ya Mungkin mereka lagi Kekurangan stuff Anjir gak tau juga gue lah Oke ya itu dia temen-temen Untuk update baru Dari blog Serut Beg gila Jadi ya kita tungguin aja Udah pasti Coming this month Bulan ini temen-temen ya Kemungkinan besar Kayaknya sih Halloween sih Kemungkinan besar Jadi sekitar tanggal 27 28 lah Kira-kira segitu temen-temen ya So ya Itu aja temen-temen Untuk video kita kali ini Thank you buat kalian semua Yang udah nonton dari awal sampai akhir Like yang suka Dislike Kalau kalian gak suka subscribe-nya mau Gak usah di subscribe Tak tahu lagi temen-temen Video berikutnya Bye-bye Coo